Intro Pengajian dari dulu, sejak saya kecil Pengajian itu berputar-putar bercerita tentang pahalang, pahalang, pahalang Sorga dan sorga Disitu aja ceritanya Jadi bukan mengajak kita supaya merindukan Tuhan, tidak Supaya kita merindukan sorga dan bidadari Ya kekasih saya juga Apakah engkau tidak rindu kepadaku? Oh sudah barang tentu bang, aku sangat rindu sekali Satu-satunya lagi, apa yang engkau rindukan? Rumahmu yang bagus, mobilmu yang mewah Itu jawabnya Saya jawab lagi, mulai hari ini tidak ada lagi cinta antara kita Selesai Betul gak? Ternyata yang dirindukan adalah rumahku dan mobilku Oh gitu Iya Dan ini nyatanya dalam kehidupan sehari-hari memang seperti itu Iya Kita akan dibanyak teman, banyak sahabat ketika kita kaya Betul gak? Kalau bapak kaya, temennya banyak pak Tak jamin Apalagi ditambah dengan tangan terbuka Dekedermawanannya, wah banyak temennya Tapi ketika jatuh miskin Tinggal berapa yang tersisa temanmu Yang tetap bersamamu di sampingmu Itulah teman setia yang sesungguhnya Tolong rawatlah mereka teman setia itu Itulah teman yang asli Yang lain mah teman abal-abal Betul gak begitu? Nah ini yang jadi persoalan Memang akhirnya Boro-boro mencinta Allah Boro-boro merindukan Allah Malah ketika dipanggil oleh Allah Untuk bertemu Mereka ketakutan dan melarikan diri kok Betul gak? Betul gak? Ini ibu-ibu sebenarnya Andaikan nanti malam Dijanjikan kau ketemu dengan Allah Siap gak? Ya tapi ibu ya Anak saya masih kecil Belum kawin Oh gitu Rumah juga belum jadi Banyak alasan Tetapi pada akhirnya Tetap engkau tidak bisa mengalahk Aina mataku no yudrik kumul mautu Dimanapun engkau berada Pasik Kecekek Tema mati itu Walaupun tumfibur jimusayyad Musayyad Sekalipun kau ada di benteng yang Dicor tebal Yang dibangun kokoh Pasti akan terkena juga Nah itu Jadi Ada berapa orang Di Indramayu ini Di Jawa Barat ini Se-Indonesia Orang yang rindu Ingin ketemu dengan Allah Pasti jumlahnya tidak banyak Sangat sedikit sekali Ya Tetapi juga Orang yang kepengen mati Itu tidak semuanya Karena dia meridukan Banyak orang yang pengen mati Karena sudah bosan hidup Bener gak Dikejar-kejar hutang Isterinya berselingkuh Anaknya nang-narkoba Akhirnya apa Dia akhirnya hidupnya Beli tambang di pasar Dia ingin mengakhiri hidupnya Itu bukan karena rindu kepada Allah Bukan karena sudah bosan hidup Itu juga banyak Itu lebih banyak Ya Itu Akan tetapi Sekalipun demikian Saya masih jujur ya Dengan kondisi hatiku sendiri Menjelang usia Saya sudah lanjut Yang sebut dengan Manula Saya kan sudah masuk Manula Kalau beli tiket Kereta Ada potongan 20% Ya Manula itu Iya Saya ternyata memang Kadang-kadang muncul juga Rasa Cemas itu ada Ketika melihat anak saya Masih kecil Ya tidur lelap Saya di sampingnya Rasa terharu Kalau saya mati Adakah nanti yang Menyayangi dirimu Wahai anakku Masih ada Puntet Iya kan Akhirnya saya perangi Ya udahlah Ini Makhluknya Allah Dapet bikinnya Allah Bukan dapat bikinnya saya Saya juga Nggak niat bikin anak Nggak apa kok Niatnya apa Senang-senang Delek Ya keluar anak kan Akibat dari Besar lagi hati itu Begitulah kira-kira Jadi Dalam pertarungan itu Mesti ada Dalam diri kita ini Dan ketika Masih ada pertarungan Disitu saya Menyadari bahwa Saya masih hidup Kalau apapun Segala sesuatu Itu Pertarungan masih berlangsung Berarti kehidupan Masih berlangsung Kalau kejahatan hilang Semuanya kebaikan Itu kiamat Percaya nggak Kalau kejahatan hilang Kebaikan semua Kiamat juga Selagi masih ada Pertarungan antara Kebaikan Hak dan batil Berarti kehidupan Masih berlanjut Iya Kejahatan Mesti ada Kebaikan Mesti Ada Sengaja dibuat oleh Allah Iblis sengaja Nggak dibuat oleh Allah Setan Malaikat Manusia sama Jadi artinya Dalam hidup ini Adalah Pertempuran Yang tidak pernah Berakhir Dan kita tidak tahu Di akhirnya Happy ending Atau tidak Apakah di akhir Pertempuran Huznul khutimah Atau su'ul Kita nggak pernah tahu Makanya Yang perlu kita Perhatikan Jangan lupa Sama Allah Bukan hanya Bergabung Bergabung dengan Hamba Nus Berangkat Mobilnya Sampai tujuan Dibuka Peternya Fadkuli Jannati Silahkan Masuk Sorgaku Itulah Kira-kira Kita harapkan Bukan hanya Sekedar Ini Tapi juga Husnul Khadimah Di akhir-akhir Kita Itu yang Bisa menentukan Kita Makanya Sekali lagi Saya ulang-ulang Ketika Engkau merindukan Pulang Boleh Tapi Jangan Membawa Daftar Pahala Di hadapan Tuhan Menagih Janji Allah Mana Bidadarinya Mana Mas Berlianya Mana Sungai Susunya Nggak usah Lebih baik Engkau bawa Daftar Dosa-dosamu Dan Minda Ampun Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Oke